Kematian Balita berusia 2 tahun 2 bulan di Bogor menambah deretan panjang anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual sepanjang 2016 ini. Faktor kepribadian menyimpang pelaku di Tenggara yang menjadi latar belakang pelaku melakukan tindakan bejatnya. Kampung Pabuaran Tonggoh, Desa Girimulya di Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor yang biasanya tentram ini, mendadak geger setelah peristiwa kematian Balita dengan cara diperkosa dan dibunuh 8 Mei lalu. Balita yang baru berusia 2 tahun 2 bulan ini tewas mengenaskan di tangan Budian Syah, pemuda 26 tahun yang tak lain adalah tetangganya sendiri. Keluarga korban meminta pelaku dihukum setimpal. Biasanya pernah main di dalam, di luar. Pas saya jemput, ilah suruh pulang, gak mau. Budinya pun ada di situ, lagi nonton TV. Jam 10 kurang 10 menit. Pas saya pulang, mamahnya nyusul. Lihat Layla, udah gak ada. Pokoknya saya emang pengen setimpal aja. Buman yang setimpal itu? Iya. Nyawa dibayar nyawa lah. Menurut keterangan pelaku pada polisi di Polres Bogor, pelaku Budian Syah melakukan tindak pemerkosaan terhadap Balita yang baru berusia 2 tahun 2 bulan sebanyak 2 kali di hari yang sama. Dan untuk menghilangkan jejak, pelaku Budian Syah sempat menyembunyikan jasad korban di dalam lemari kamar tidurnya sebelum ia akhirnya memindahkan jasad ke halaman belakang. Kediamannya, pelaku Budian Syah ini tinggal bersama kedua orang tuanya. Lantas, seperti apa sosok Budian Syah di mata warga? Banyak warga tak menyangka anak dari pengusaha bahan bangunan yang dikenal tenang dan pendiam ini tega memperkosa dan membunuh. Iya bener, ikut nyari dia. Kan dia ininya waktu hari itunya juga ikut ahli, juga ikut dia. Tapi tampak seperti biasa aja? Seperti biasa aja. Kayak orang biasa lah. Kan waktu ada anjing juga orangnya di sini karena lihat gitu, ngeliatin. Oke, jadi boleh ditegaskan sehari-hari dia tuh sosok seperti apa? Kerja ini sama ikut bapaknya aja, kerja batako gitu. Tapi pemuda yang pendiam? Pendiam, orangnya pendiam pokoknya. Pelaku diancam pasal berlapis Undang-Undang Perlindungan Anak dan pasal 339 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman masing-masing 15 tahun menjara. Pemerintah harus serius memutus mata rantai kejahatan seksual dengan memperberat hukuman agar ada efek jera bagi para pelaku kejahatan seksual. Terlebih pada anak-anak, kelompok yang paling rentan menjadi korban kejahatan seksual. Mardika Utama, Bogor.